Itu target akhir kita Hanya kalau bahasa Qur'an Beda Pertama-tama mengumumkan bahwa Al-Quran turun memang untuk Al-Rahman Allama Al-Quran Khalaqal Insan Allama Hul-Gayan Jangan lupa Donasi untuk keberlangsungan Fatifi ini InsyaAllah Semua yang anda donasikan Allah akan mengganti Dengan lipat ganda Karena Di sini anda beramal jeriah Ayo bergabung Dalam dakwah Fatifi Semoga Allah berkahi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa wala Saudara ku rahmatullahi wabarakatuh Perjalanan kita ini Menuju surga Itu target Akhir kita Cara mencapai surga Allah telah Turunkan panduan Namanya Al-Quran Al-Quran ini Seperti GPS Jadi GPS kita itu Quran Yang intinya Tiga itu saja Belok kanan Belok kiri Lurus Belok kanan Belok kiri Lurus Hanya kalau bahasa Quran Beda Ini halal Kerjakan Ini haram Jangan Terus lurus Lurus Ini halal Kerjakan Ini haram Jangan Terus lurus Lurus Itu saja Komandunya Jadi kalau Quran komandunya Halal Haram Lurus Halal Haram Lurus Kalau GPS Kanan Kiri Lurus Kanan Kiri Lurus Nah Kalau orang yang patuh Ikut GPS ini GPS Quran ini Ujungnya Dia pasti akan Nyampe ke tujuan Itu surga Nah Sebaliknya Orang yang Melanggar Dia sok tahu Tidak mau ikut Quran Bahkan dia mau Ngarang sendiri Atau mungkin dia Mau Mengikuti jalan pintas Misalnya Ya Resikonya tanggung sendiri Mungkin kalau dalam Urusan GPS Dia itu bisa mengadjust dirinya Jadi kalau Dia tidak mau ikut GPS Tapi dia sudah tahu Jalannya Maka nanti Dia itu akan Diadjust GPS akan menyusahkan dirinya Sampai kemudian Menemukan arah Dan kemudian setelah itu Dibenarkan oleh GPS Dan itu Benar Nah Dalam Quran Yang kita pahami Itu disebut dengan Istilah Ilmu fiqih Jadi Mungkin kita Menemukan masalah Ya Terus kita coba Tanya kepada Para ulama Kemudian para ulama Mengkaji ulang Berbagai macam Permasalahan Sesuai dengan Al-Quran Dan Sunnah Lalu muncullah Sebuah Istihad Apakah ini Boleh atau tidak Nah seperti itu Nah sekarang Kondisi COVID Untuk sampai ke Hari Raya Sulit Mungkin Kalau mereka Kelaparan Bisa-bisa Mereka ini Mati di tengah jalan Nggak nyampeh Raya sudah mati Maka para ulama Fiki beristihad Mencoba Meng-adjust Dicari dalilnya Eh ternyata Boleh gitu Karena Nabi pernah Ditanya oleh Al-Abbas Bamannya Apakah boleh saya Mengawalkan Pembayaran zekat Kata Nabi Boleh Jadi Itu sebenarnya Beb Beb Dispensasi Karena dalam Kondisi tertentu Sekarang dalam Kondisi COVID Maka Membayar zekat Fitra itu Diawalkan Lebih bagus Sehingga Mereka yang Tidak kebagian Buka puasa Tidak kebagian Sahur Karena Kelaparan Kehilangan Pekerjaan Maka mereka Sudah bisa Teratasi Nah ini Namanya Meng-adjust Disesuaikan Maka GPS akan Menyesuaikan Sesuai dengan Kondisi Yang Dihadapi Manusia Sebab Badasarnya Manusia ini Dijaga oleh Allah SWT Dan Al-Quran Pertama-tama Mengumumkan bahwa Al-Quran turun Memang untuk Menjaga Jiwa Manusia Perhatikan Kita kalau buka Al-Quran Langsung Di Surah Al-Fatihah Pada bagian pertama Langsung kita menemukan Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan Seluruh manusia Di muka bumi Al-Alamin Maksudnya Manusia Nah Terus kita Menemukan Sepanjang Quran itu Panggilan-panggilan Ya ayuhal nas Manusia Ya ayuhal ladina amanu Manusia juga Jadi panggilan untuk manusia Jadi Al-Quran ini turun Memang untuk Manusia Ringkasnya adalah Dengan bahasa kita Al-Quran ini turun Untuk sebagai GPS Manusia Supaya manusia Tidak salah jalan Supaya manusia Aman Sampai Di surga Nah Di bagian akhir Al-Quran itu Menyebutkan tentang Anas lagi Manusia Manusia lagi Jadi Kalau kita mengerti Mengapa Al-Quran diturunkan Kita akan Segera Memahami bahwa Inilah Buku panduanku Ialah Buku peganganku This is my handbook Begitu Karena ini handbook Maka kita Tidak bisa Mendingalkannya Tidak bisa kita Memisahkan diri darinya Jadi kita harus Benar-benar bersama Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.